Hakim PN Jakarta Pusat diserang oleh kuasa hukum Tomi Winata berinisial de. Hakim itu terluka di bagian dahi. Peristiwa tersebut terjadi pukul 16 waktu Indonesia Barat di ruang sidang subekti. Saat sidang, Majelis Hakim sedang membacakan putusan perkara perdata nomor 223 PDT-G 2018 PN Jakpus. Berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara, penggugat di perkara itu adalah Tomi Winata. Saat pembacaan pertimbangan, De mendadak berdiri dari kursinya dan melangkah ke depan Majelis Hakim Monsir tiba-tiba. Dia menarik ikat pinggangnya dan menyerang Majelis Hakim yang membacakan putusan. Penyerangan tersebut sempat mengenai Ketua Majelis Hakim HS pada bagian jidat dan sempat mengenai Hakim anggota inisial DB, kata Humas PN Jakpus. Makmur, di PN Jakarta Pusat. Jalan Bungur Raya, Kamis, tanggal 18 Juli tahun 2019. Setelah kejadian itu, Hakim tersebut langsung dikawal petugas keamanan PN Jakpus. Hakim itu kemudian langsung dibawa ke rumah sakit untuk menjalani visu Monsir Simak Video PSI. Pamerkan kader muda ke Jokowi untuk kursi Menteri, Imektor.